Jajaran Satreskrim Polresta Barelang mengamankan satu warga negara Indonesia berinisial ZN dan satu warga negara Sri Lanka berinisial ZP karena melakukan skimming terhadap bank-bank swasta di Kota Batam. Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan menjelaskan pengamanan ini merupakan tindak lanjut dari laporan perkara yang masuk pada tanggal 16 September 2021 dini hari dari salah satu bank swasta di Kota Batam. Jelaskannya laporan tersebut dikarenakan adanya transaksi dengan jumlah besar di berbagai titik yang didilai janggal dan mencurigakan dengan dugaan tindakan kriminal skimming kartu debit maupun kartu kredit milik nasabah. Atas adanya laporan tersebut pihaknya melakukan penyelidikan ke beberapa titik mesin ATM dan didapati bukti CCTV dari bukti tersebut pihaknya berhasil mengamankan laki-laki berinisial ZN di Kota Batam. Ketika dilakukan pendalaman, pihak kepolisian mengetahui bahwa ZN tidak bekerja sendiri melainkan ZN mendapatkan kartu-kartu tersebut dari warga negara Sri Lanka di Jakarta berinisial ZP. Setelah berhasil mengamankan ZP di Jakarta, pihaknya menegaskan bahwa ZP berkerja sama dengan C yang juga warga negara Sri Lanka. Namun hingga saat ini C belum berhasil diamankan dan masuk ke dalam daftar pencarian orang. Bingung mereka dilaporkan sama manajer salah satu bang swasta itu ditaksir dari 15 ATM kerugiannya 30 juta satu hari. Dari situ dilaporkan ke Koressa Barela dan atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Setelah kami melakukan penyelidikan kami mengecek seluruh CCTV yang ada di ATM-ATM yang ada di SPBU yang bagian eksekusi yaitu mengambil duit dari ATM. ATM-nya tidak bisa ditunjukkan oleh manajernya juga jadi ngacak dia ambilnya. Setelah itu pada hari tersebut kami bisa menangkap tersangka di salah satu ATM yang letaknya ada di SPBU. Setelah kita amankan, kita periksa dan tersangka mengakui perbuatannya. Setelah itu kita lakukan pengembangan, kita mendapatkan satu orang tersangka lagi di Jakarta. Berdasarkan dari informasi yang didapatkan dari para pelaku, pelaku ZN berhasil mendapatkan uang sebesar 74 juta rupiah. Setelah melakukan tindakan skimming selama satu tahun terakhir, uang tersebut turut dibagikan kepada pelaku ZP dan C melalui uang virtual Bitcoin. Atas tindakan tersebut, kedua pelaku dijerat dengan pasal 46 ayat 3, jumto pasal 30 ayat 3 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008, dan pasal 364 ayat 1 poin 4, KHP pidana paling lama kurungan penjara 12 tahun. Tim Liputan Tanjung Nang TV melaporkan dari Batam.